Salah Tarawid di Gaza, al-akad Masjid Faruk di Medina Terafah. Puluhan warga Palestina menyambut hari Ramadan dalam suasana yang suram di Gaza. Ribuan polisi telah dikerahkan di sekitar jalan-jalan sempit kota tua di Yerusalem, di mana puluhan ribu jamaah diperkirakan setiap hari berada di kompleks Masjid Al-Aqsa, salah satu situs paling suci dalam Islam. Daerah tersebut dianggap sebagai tempat paling suci oleh orang-orang Yahudi yang mengenalnya sebagai Temple Mount, telah lama menjadi titiknya lama salah dan merupakan salah satu titik awal perang terakhir pada tahun 2021 antara Israel dan Hamas. Mereka masih menjadi bayang-bayang warga Gaza di hari pertama Ramadan. Dalam beberapa video yang tersebar di media sosial, warga Gaza tampak melakukan sholat tarawih di antara reruntuhan bangunan. Selain itu, kondisi di sekitar pun tampak gelap mulita. Tidak ada penerangan yang memadai. Mereka tampak memanfaatkan cahaya dari kendaraan yang tersisa untuk menjadi alternatif penerangan. Meski begitu, mereka tetap bisa melaksanakan sholat tarawih dengan kusyuk. Beberapa dari mereka ada yang sholat sembari duduk di kursi lantaran kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Sebagaimana diketahui, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas belum tercapai tinggasan ini. Seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa kelompoknya terbuka untuk melakukan perunding yang lebih lanjut. Namun, sejauh ini belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pertemuan lebih lanjut dengan mediator di Cairo. John Law Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!